selamat menikmati beri ini beri itu kita langsung aja di depan sini tuh banyak kayak jualan ini guys ada jajanan-jajanan dan pulau harapan tuh termasuk pulau yang sering dikunjungi juga soalnya salah satu pulau terbesar dan banyak juga destinasinya, kenapa? dan dia tergoda ternyata tewuk nah barangkali nih kalau kalian lupa bawa uang disini juga ada bank BKI jadi aman ya kalau misalnya gak bawa uang lupa terima kasih atas nama siapa kak? kak Gio makan disitu udah semua ya oke siap oke terima kasih oke sebentar guys aku mau jelasin dulu pake trip yang aku pesen nah jadi harga trip 2 hari 1 malam pulau harapan di instagram pulau seribu ofisial itu 350 ribu per orang nah itu tuh udah termasuk tiket pulang pergi kapan nelayan hapsi gabungan dengan peserta lain makan 3 kali selama trip kapal dan alat snorkeling ke pulau-pulau lokal guide dokumentasi underwater dan barbecue cuman karena hujan kita langsung dikasih yang udah matengnya nah ini tuh belum termasuk jajan pribadi kalian ya terus masuk ke taman nasional beberapa kali parkir di pulau dan tip buat guide-nya nah tapi itu terus ada kalian ya mau ngasih berapa nah satu lagi nih kalau kalian gak mau gabung homestaynya sama peserta lain jadi kalian bisa pesen homestay private harganya 350 ribu ya nah jadi ini bisa dibagi 3 jadi per orang kira-kira 116 ribu nah jadi misalnya kalau kalian punya budget 400 ribu itu udah cukup banget ya menurut aku cuman kalau kalian mau lebih murah kalian bisa sih backpackeran itu pasti bakal lebih menghemat budget kalian kalau misalnya ada yang belum jelas boleh ya langsung komen aja di kolom komentar oke kita lanjut ke video pake apa dulu ini agar supaya apa cuman cantik oh supaya cantik iya gak kena dan gak kebakar nih dan gak kebakar ini ini kita coba guys kita mau berenang dulu sungai Amazon Amazon siap pokoknya harus makain aku yang bagus ya iya no comment jadi yang pertama kita ngapain dulu bang di pulau apa tuh pulau putri pulau putri habis itu kita main ke pantai ke pantai oke nyantai dan foto-foto mantap tiga aja kali ya satu aja cukup jadi nanti beli ini buat dikitar mungkin-mungkin nanti juga kasih makan ke cikannya oke guys kita berdoa dulu sebelum oh iya sebelum kita mulai oke berdoa dimulai oke berdoa bangin rahim semoga selamatkan amin semoga selamat tujuan kita happy i love you oke oke ini i love you i love you ya i'm going for the ride jadi kita tadi sudah siap dan sudah di briefing sama si emangnya jadi kalian siap-siap juga udah siap ya ini siap gak siap harus siap harus siap ini unti gimana masih preparing ini jadi kita bakal dicibur ke sana bismillah abis nortling kita langsung lanjut ke destinasi berikutnya yaitu pulau Dwarvin betul ini adalah pulau Kakorikul soalnya ya kalian nanti liat aja layak sendiri nah disitu tuh mantap nah jadi pulau Dwarvin tuh kayak pulau kecil gitu guys tapi walaupun kecil tapi dia tuh bener-bener cantik dan tersekali puas dengan main seharian disini nah ini kita lagi cari tempat diuduk dulu guys terputar oh iya dua tiga selamat menikmati guys gak bakal loncat halo mister halo mister halo halo ada yang mau dibantu udah oh udah nah jadi disini kalian bisa apa aja sih nah yang pertama kalian bisa banget nih main baananambut kayak mereka tuh atau yang mau ngekem juga bisa nih guys cuma jalan-jalan di pinggir pantai juga bisa beli es kelapa muda juga bisa dan yang wajib ini sih beli indomie pake telur dan jengeng asli maka disini tuh bener-bener kayak puncak kenikmatan indomie guys kalian harus coba nah yang bikin aku kaget tuh ini guys disini tuh banyak banget bolehnya soalnya di pulau-pulau subuhnya aku gak liat bule nah kalau disini ada mungkin karena saking cantiknya kalian pulau dopin makanya bule-bule pada kesini oke lanjut ke pulau selanjutnya yaitu pulau perak ini buat cebok guys nih ini weh sob duluan oh udah nah jadi ini guys toiletnya lebar sih mungkin nanti pemerintah harus buat toilet supaya makin ramai kesini dan jangan lupa buang sampah pada tempat bingin ke sana yuk hi guys ini hari ke-2 ini hari ke-2 dan terakhir kita di pulau kita telat karena kikanopi baru bangun gue nyalahin padahal dia yang luat banget udah takut ya takut ya terima kasih jadi hari ini hari ke-2 mau lanjut ke pulau-pulau mengunjungi beberapa pulau dan salah satu penakaran penjuni ke pulau seribu ini dia ini dia ini dia kita putar-putar yang lalu bulat dari rumah nah disini mungkin kalau ada yang mau India-Indiaan disini boleh lari-lari ini koral yang udah mati kayaknya Alhamdulillah udah cerah kembali ya enggak? yes Alhamdulillah semoga semoga nanti fotonya bakal bisa gue kejadiannya lucu-lucu disini mancing ikan apa bang? mancing ikan apa disini? yang ada aja oh yang ada aja makan-makan oh oke semoga dapet ikannya bak itu bau gue warnanya lihat oke untuk sekarang kita menuju ke pulau kelapa dua nah jadi ini tuh katanya salah satu tempat penakaran penyu penakaran penyu disini dan kelihatan banget sih si ah penakar hati kata abangnya siap dan disini kayaknya bener-bener terawat gitu lihat deh tuh kayak bener-bener bersih dan mantap sih pulau kelapa dua oh taman nasional pulau seribu ini guys jadi ini guys penakaran penyunya dan ini keren sih ada hutan mangrove-nya juga yang lain ngapain guys yang lain ngapain guys besit boleh dah dah gimana pengalaman ya tapi seru banget seru banget karena ini pertama kali trip dan terakhir trip di tahun ini pertama kalinya ke pantai yang baru disana sebelumnya gak pernah ke pantai tapi ya jadi worth it ya mantap satu kata buat pulau harapan bang Dio kalau misalnya ada yang mau ke pulau harapan boleh ke bang Dio ada IG-nya di bawah boleh ada Dio Alfarigi Dio Alfarigi gimana pengalamannya? canggel oh canggel satu kata buat pulau harapan gak bisa gak bisa ngomong apa-apa karena saya pegel jadi saya pegel jadi saya gak bisa komen apa-apa thank you for watching and see you next time itu konten saya oke ya thank you bang gua gak nanti bisa ketemu lagi bang makasih ya thank you guys kita sekarang mau pulang pakai kapal itu lagi oke oke